Sama saya kita bakal nahan sampe ronde 20 Ini terlalu gege dan shiny mega galat Itu sustain banget ya Survive ability nya keren banget Walaupun darahnya habis Itu dia dari ronde berapa coba Dari ronde 4 atau dari ronde 5 Darahnya habis tapi bisa bertahan sampe ronde 20 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pokemon Pokemon yang bakal gelut disini Yang bakal hajar hajaran nih coba ya Untuk CP nya gak terlalu jauh ya Gap nya sekitar 400 ribu ya Gap nya sekitar 400 ribu Nah tapi disini kalian bisa lihat Ini ada sama sama ada mega galat ya Sama sama ada shiny mega galat Sama sama ada mega mew2x Cuman yang bawah kalian lihat Dia pake tim ghost ya Dan kalah coba ya Dia pake lunala giratina sama marcedo Itu bintang 11 kecuali giratina nya ya Tapi marcedo sama lunala Sama-sama bintang 11 Dan untuk yang menang jelas ya Mega diansi primal groudon Nah tapi disini dia nambah Mew origin bintang 8 Oke langsung kita lihat aja ya Sebenernya aku tadi pengen nyari Yang pake manapi ya Pake manapi sama ice green ninja Tapi udah gak ada coba ya Entah itu dari pvp arena Entah itu dari csa Itu udah jarang yang pake di cina ya Tapi kayaknya nanti di global bakalan sama kayak di cina dulu ya Walaupun bisa dibilang Ah bang meta cina sama meta global itu beda gitu Tapi tetep meta air tetep ada coba ya Meta air nanti tetep ada Dulu kan aku pernah bilang ya Di server cina itu ada meta air ya Meta air itu Primal Kayoger Manapi Mega Swampert S-Greeninja Pasti nanti juga bakalan meta di server global Kalau meta SS itu pasti ada Yang beda itu meta S plusnya Menurutku ya Meta S plus itu kayak tim ghost Misalkan pake lunala marsido dan lain-lain ya Terus ada tim Steel Genesek dan lain-lain itu Kalau meta air Terus nanti meta fighting Pasti ada Di server global pun nanti pasti ada juga Oke ini kita coba lihat ya Kenapa bisa kalah tim ghostnya Padahal itu udah bintang 11 loh Marsha sama lunalanya Yang kiri Ya jelas ya Kalahnya mungkin yang kiri Gara-gara bawa 3 pokemon SS ya Dia bawa Mega Mewtwo X Bawa Mega Diancy sama PG lagi ya kan Yang kanan cuma bawa Mega Mewtwo X doang gitu Oke diawali dengan ultimate dari Zamazenta ya Ini yang kanan Jadi langsung dapet Full shield semua ya Satu tim langsung mendapatkan Full shield Oke itu ya kalian bisa lihat langsung full shield Wow Mega Galatnya tuh Lihat Langsung ngasih tier terus ya Tier Tiernya udah ada 2 pokemon ya yang kena tier ya disini Mega Galat itu sendiri sama si Mega Diancy Untuk yang kanan Zamazenta doang yang kena tier Tapi kita lihat setelah si Mega Diancy nya ultimate ya Mega Diancy nya ultimate Itu apakah tiernya masih banyak kayak gitu ya Oke ini ultimate dari Mega Mewtwo X ya 379.000 kecil ya Kecil Cok Tapi kita lihat surah fieldnya nih Satu pukulan Oke Dua kali pukulan Oke Tiga kali pukulan Oke nice banget Empat kali pukulan Gak mati masih ya Oke Gak ada yang mati ya Empat kali pukulan Cok Oke Set Mew Origin nya Nyerang Oh yang belakang itu ternyata Mew Origin ya Aku kira Mega Galat Mega Galatnya dia lebih milih ditaruh di depan dong Daripada di belakang ya Itu entah kenapa gak tau Dia malah lebih milih Mew Origin nya yang taruh di belakang Oke itu 5 juta ya 5 juta itu ultimate dari si Lunala Dia langsung ngelock si Mew Origin yang ada di belakang tadi ya Ngelock Pake Eclipse Eclipse Chain ya Eclipse Chain 5,2 juta Marcedo ya Tapi Kalian lihat ini udah Mega Dience nya udah ultimate ya Mega Dience nya udah ultimate Jadi nih Mega Mewtwo X nya dia Nyerang ultimate wall nya ya Kayaknya ya Ultimate wall nya Oke Set satu kali Mew Origin nya bakal mati kah Dua kali Oke Tiga kali diserang Mati semua Kalian harus ngekill semua form nya Mew Origin Untuk ngekill Mew Origin ya Itu yang membuat sulit coba Mega Mewtwo X bales lagi ultimate ya Loh Mega Mewtwo X yang kanan udah mati kah tadi Kayak gak ada gitu tadi Oke 60 ribu doang ini ya 60 ribu doang nyerang si Zamazenta ya Oh 3,6 juta Oh nyerang Mega Galat ternyata Dua kali pukulan Tiga kali pukulan Empat kali pukulan Dan Abis main darahnya ya Lima kali pukulan Masih dead immune Oke ini Mew Origin Melakukan ultimate Harusnya setelah dia ulti Ada di timnya Yang dikasih bubble sih Harusnya ada align Nah itu ya Kalian lihat Shiny Mega Galat nya Dapet bubble Dari si Mew Origin Bubble nya itu Berfungsi sebagai shield ya Setara dengan 20% HP nya Mew Origin Dan untuk musuh yang diserang Tadi ya Mega Galat nya Jadi solo Oke Zamazenta nya Ultimate lagi Ini Mega Diancy sama PG nya Masih hidup ya Masih survive Ternyata kayaknya Emang benar sih Yang ngeke Oh enggak enggak Mega Diancy nya Udah mati co Mega Diancy nya Malah mati loh Wow Ini emang The power of Shiny Mega Galat ya Ketika kalian pake Mega Galat ini Eh Enggak tau sih Kok bisa mati ya Harusnya ketika Mega Diancy mati Itu dia Bakalan bisa revive ya Jadi dia bisa Langsung ngasih wall gitu Tapi disini langsung mati aja gitu Mungkin yang ngekill Mega Mewtwo X Kayaknya Mega Mewtwo X Enggak ngekill deh Perasaan gue ya Karena kalau Misalnya mati di dalam Eee Apa Mati di dalam Field nya si Mega Mewtwo X Ya Asura Nah mati disini Itu pasifnya Enggak bakal Itu Enggak bakal nyala gitu Pasif pas matinya ya Maksud gue Oke Beneran dong Mega Diancy nya Hilang Mega Diancy nya Hilang Wah kayaknya emang Entah mati di dalam Surah Field nya Atau apa Aku gak ngerti ya Harusnya Mega Diancy Bisa loh Berarti Ada kondisi Dimana wall nya Mega Diancy itu Aktifnya Harus dengan syarat ya Jadi Mega Diancy itu Bakalan revive Tapi harus dengan syarat Entah itu syaratnya Apa ya Entah itu Mega Diancy Harus Ngeluarin Diamond dulu Gitu kan Dia bisa ngekunci Pake Diamond ya Mungkin harus Ngeluarin Diamond Berapa kali dulu Baru bisa revive Kalau enggak Ya ada cara-cara tertentu Yang kita masih Belum tau ya Karena masih pake Bahasa Cina Jadi aku gak bisa Gak bisa ngartiin Dengan maksimal Nanti kita tunggu aja lah ya Daripada Kita Mikirin Sesuatu yang masih lama ya Mending kita pikirin Yang di depan mata dulu Misalkan sekarang itu Manabi ya Kita pelajarin Manabi beneran Oke Mega Mewtwo X Set 1,6 juta Satu kali pukulan Ini Mega Mewtwo X Lawan Mega Mewtwo X Mewtwo X Ragenya sama-sama penuh ya Dia bisa Punya 3 poin 3 poin Sama-sama punya 3 poin Oke yang kalah Yang kanan Yang kalah Yang kanan Aku gak tau sih Tadi yang ulti Yang kanan Atau yang kiri Kalau yang ulti Itu udah pasti menang Atau bisa aja kalah Kayaknya tetep bisa aja kalah Tetep bisa aja kalah Yang ultimate Oke kita coba Matiin animasi ultimate Kita matiin animasi ultimate Kita cepetin Kali 3 Ini Jadi pertandingan Yang lama lagi ya Setelah Keluar si Zamazenta ya Ini udah Hampir 10 menit BTW ya Kita udah 9 menit Eh tapi tadi Dari menit ke 2 menit ke 3 ya Ini udah 5 menit lebih ya 5 menit lebih Dan masih Ronde 4 Ini gara-gara Si Mew2X Mew Origin Zamazenta juga Oke kalian lihat ya Di kanan Yang masih hidup Itu si Lunalanya ya Kita lihat Apakah Lunalanya Bisa nge-revive Oh enggak Marsedonya masih hidup Ternyata ya Jadi enggak perlu Di-revive juga Oke nice Kalau Zamazentanya mati Udah deh Kelar Itu line up ghost ya Kalau misalkan Zamazentanya mati Tuh kalian lihat Yang kiri PG sama Mega Diansinya Ilang duluan loh Mereka mati duluan Bahkan Pokemon S plusnya Itu survive lebih lama Jadi gimana menurut kalian Cok ya Kayaknya emang Untuk mengakhiri Meta Heal Itu Mega Galat Berperan penting Banget ya Shiny Mega Galat Itu berperan penting Untuk mengakhiri Meta Bada Cok ya Jadi kayak Misalkan yang Bada-Bada PG yang Kalau bisa nge-heal-nge-heal Terus Mega Diansi Bakalan cepat mati Kalau kena tiernya Shiny Mega Galat Jadi mending Mending mana nih Mending Pokemon S plus Jelas ya Mending Pokemon S plus Tapi mending lagi Pokemon S plus Digagung sama Pokemon SS Itu tetap Gimanapun Rarity lebih tinggi Itu pasti lebih bagus Tapi kalau kalian Mau nge-counter Sekarang udah ada Counternya Jadi itu pinter-pinteran Strategi aja sih Sekarang ya Kalau udah late game Nanti kita tinggal Pinter-pinteran Strategi aja Nih disini Masih belum kelihatan ya Yang mau menang siapa Masih belum kelihatan Tapi yang kiri Masih punya Mega Mewtwo X Jadi harusnya Lebih diuntungkan ya Oke Nice Satu persatu ya Diajak ke dalam Surafil Dan satu persatu Mati Lunalanya mati Set ini Zamasentanya Ikut mati kah Oke Zamasentanya Masih kuat ya Masih kuat Nahan dia Zamasentanya Nggak mati Disini Giratina Yang cuman Bintang 4 doang Masih hidup dong Bintang 6 Bintang 6 ya Tapi ya Masih keitungnya Bintang 4 lah ya Jadi belum Tebel-tebel banget gitu Tapi disini Marsidonya masih hidup Marsidonya masih hidup Nice Giratina akhirnya mati Tinggal Marsidonya sama Zamasentanya doang Tapi kayaknya Nggak bakal bisa Kuat lama ya Nggak bakal bisa Bertahan lama banget Tapi sumpah Zamasentanya sekarang Berguna banget ya Entah kenapa Zamasentanya sekarang Berguna banget Kalian lihat Zamasentanya kayak Nggak bisa Ditembus Kalau kalian Selalu ngikutin Videoku yang Server Cina ya Server Cina yang Entah itu CSA Entah itu PvP Real Time Nggak tau kenapa Sekarang kayak Zamasentanya itu Dibuff Nggak bisa Bolong Zamasentanya nggak bisa Jebol Cok Nggak bisa Bolong Dia bakalan Nahan terus Di depan Sampai Ronde 20 Gila Sampai Ronde 20 Oke Ini udah nih Kalian lihat Darahnya udah habis ya Darahnya udah habis Nanti kayak Darahnya tuh Kayak balik lagi gitu Cok Darahnya kayak Bisa balik lagi Gitu Kita lihat Wah Tapi ini kena Tier semua ya Kena tier semua Kita lihat Apakah bisa Mati Oh itu Marsedonya Mew Origin ya Oke itu kalian lihat Tadi darahnya udah habis Sekarang Zamazenta darahnya ada lagi ya Oke disini Marsedonya udah mati Tinggal si Zamazenta doang Ini gak tau nih Zamazentanya bisa nahan sampai 20 atau enggak nih Udah ronde 13 Udah ronde 14 Darahnya habis ya Zamazenta Darahnya habis Oke ke Surafield 1 2 3 Tapi dia masih punya 13 shield ya Kalian lihat tuh darahnya nambah lagi nih Darahnya nambah lagi tapi shieldnya sekarang tinggal 12 Mungkin ya mungkin Apa namanya skillnya Zamazenta Ketika dia kehilangan 3 shield Itu dia bakal nge-recover Darahnya berapa persen Mungkin ya ini masih curigaku ya Prediksiku mungkin kayak gitu Jadi setiap shieldnya itu hilang Berapa dia bakal nge-recover darahnya Oke disini dia masih posong Kosong Kosong ya masih kosong Oke itu ada lagi ya darahnya ada lagi gitu Darahnya ada lagi Darahnya balik terus bakalan balik terus sih darahnya Itu tuh darahnya kosong lagi ya kosong lagi Oke jadi solosis apakah mati pas jadi solosis kita lihat Tapi solosisnya masih punya fury shield ya Masih punya fury shield kalian lihat ini masih ada shieldnya ya shield dari si Zamazenta Tuh shieldnya masih 13 ya Masih 13 Oke disini shieldnya gak hilang Shieldnya gak hilang tapi darah dia nambah lagi Ini fix sih sumpah Kalau kayak gini ya jelas Zamazenta wajib banget dibawa gak sih Wajib banget dibawa Selama lawan kalian itu gak ada Ya gak bawa pokemon yang bisa nyerang ke belakang Itu udah deh Pokemon kalian yang berada di belakang itu aman banget Karena Zamazenta bakal nahan sampe ronde 20 loh Zamazenta bakal nahan sampe ronde 20 Ini terlalu gege Dan shiny mega galat itu sustain banget ya Survive ability nya keren banget Walaupun darahnya habis Itu dia dari ronde berapa coba Dari ronde 4 atau dari ronde 5 gitu Darahnya habis Tapi bisa bertahan sampe ronde 20 Gila 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 Ini emang combat sistemnya harus segera diganti ya Gak tau kayak gimana Oke aku cukupin ya video sampe sini Kalau menurut kalian gimana Coba tulis di kolom komentar ya Oke kalau kalian suka dengan videonya Klik like share Kalau kalian suka dengan gaming Seperti ini jangan lupa subscribe Oke thanks for watching See you in the next video Salam obas gaming Bye